eh sudah mulai dah halo konfirmu semua ini ga bahas tentang yang kemarin tuh udah ga ada udah lewat tuh udah meninggal deh jadi kali ini kita akan ngebahas tentang bahasa Medan jadi ini buat kalian yang orang luar dateng ke Medan orang luar dateng ke Medan nih, mohon maaf nih paling ini orang luar Jawa nih kadang-kadang ga semua Medan tuh tentang le-le-an, manggil kawan tuh kadang mana lo le? manggilnya kan le-epule tuh apa? lay ya? enggak, enggak gitu jadi, aku mau kasih tau sama kalian diksi-diksi atau kata-kata Medan yang harus kalian pahamin bahasa Medan ya bahasa Medan, jadi mungkin kalau di Jakarta itu namanya namanya musing eh, misalnya namanya itu muter balik namanya musing disini musing kalau misalnya eh yuk, kita jalan-jalan yuk kalau di Jakarta kalau di Medan itu namanya round-round jadi ada beberapa bahasa gini ini untuk kawan-kawan ku dari Instagram ini yang ngasih tau ada beberapa bahasa Medan yang harus kalian tau jadi ini merengek merengek itu merengek itu kayak meraju nangis merengek itu nangis itu bisa dan beserak kalau beserak itu beserak itu emang kalian tau nyerak gitu ya kata dasarnya beserak kan gitu kan beserak itu kalau di Medan diartikan adalah naik motor tabraan jadi kalau misalnya jatuh gitu kan ih kok bisa luka itu beserak ngerti dia beserak jadi kalau luka jatuh dari motor itu namanya beserak gitu terus ada enceng enceng itu stop mudahan jadi kata ini bukan berarti misalnya kalau nek kereta eh lampu merah nih enceng lah nggak gitu kayak gitu enceng itu lebih kayak kita main main waktu kecil anak-anak main kecil tuh misalnya kayak main Alibrondo gitu enceng artinya ulah gitu stop lah gitu main peta omen main peta omen gitu ya eh apalagi ya pipet kalau itu sedotan Jakarta namanya itu sedotan di sini namanya pipet terus krea 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 itu lebih kayak aku terlalu sok jago sok pate sok hebat lah gitu ya apa terlalu eh apa ya apa namanya silahnya maju-maju gali kayak mana ya bahasanya maju-maju gali maju-maju gali berasa medan tuh krea itu kayak nekat lah gitu ya nekat krea itu sama dengan pemberani krea itu sama dengan krea itu sama dengan pemberani gitu maju-maju gali nah maju-maju gali itu kayak ibat kan terlalu ya sama juga kayak krea juga gitu jadi nanti banyak istilah-istilahnya nih kalian sebutin aja nanti kata-kata ini kalau jubah sama orang merit pasti dia senyum-senyum terus Ca 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 itu lebih minta tolong si Ca itu kayak eh tolong ambilin dong ini minta tolong dong ambilin di sana bukan eh minta tolong gak gitu bahasanya kalau di pemberani tuh Ca aku ambilin dulu Ca dia Ca aku ambilin dulu gitu terus kalau motor kereta udah tahulah sih itu umum ya terus ada lagi kementotaan kementotaan itu bukan canak kotor ya kementotan itu lebih kayak soh k�ing la ia kementotan tuh soh kicetil ko soh nanti gitu lah ya ibaratkan ko mentel mentel gitu mentel tuh pun bahasa apa eh bahasa medan juga ha hampir banyak bahasa medan nih mentel itu sama dengan kayak tapi bisa diartikan positif juga eh mental banget nih anak gitu di Medan itu gak kayak gitu bahasanya mental kali mental tuh lucu centil gitu bisa juga di negatif kan mental kali jadi orang itu bisa jadi negatif juga konotasinya ngeje ya ngeje iya banyak kali bahasa Medan nih ngeje ngeje itu bercandain gitu kayak ceng-cengin gitu hmm kemaru kemaru itu lebih kayak apa ya apa kemaru itu kayak hmmm star syndrome sih kemaru itu kayak itu aja terus yang dikerjain gitu kayak kau melakukan sesuatu yang belum pernah dan berulang-ulang terus gitu misalnya kayak ada duduk nih pamerin harta jadi kayak kemaru itu aja yang gue bahas gitu apalagi yang dibahas itu kayak pamer juga tuh pamer iyalah kemaru itu kayak gitu lah tapi susah sih ngerti kan hmmm cingkal 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 kali itu orang gue cingkal kali lu lici lici terus ada pula yang bilang cuci baut bang itu diksimen kalau cuci baut artinya hmmm udah ngerti lah kalian ya coq coq wei coq jadi itu coq gak satu kata dia kayak break gitu misalnya itu waktu kecil kita main alib ronde ya main toko-tokoan gitu siapa yang keluar keluar istirahat main apa keluar istirahat sekolah siapa yang luan di jita kepalanya terus bilang coq wei coq nah kelas kali kelas kali kelas kali jadi kalo aku di medis ada ikhlas kali gue ya nah itu artinya gue kayak keren kali gue ya tampil mewah tampil mewah tampil mewah betul tampil mewah bereng bereng itu mungkin ngeliat tapi dia lebih konotasinya negatif bereng nih bereng kali mata gue nah itu dia lebih ke mata bereng kali kayak melotot ngajak 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 berantem gue nengok gue tuh kayak gak gak senang gue ngomongin gak sur tau gak sur gak sur tuh kayak tidak senang sur sur gak sur sur lebih diambil sor ya gak sur itu artinya tidak senang gitu ya eee cengkune cengkune ini banyak cerita banyak cerita jadi sama dengan kayak bacot gitu lah merengkel kalau merengkel ini lebih ke kau kayak gak bisa dibilangin gak bisa dibilangin gitu artinya gak bisa dibilangin tuh kayak udah jangan dilakukan kayak mama kita kan kalau misalnya udah kok jangan jangan bandel bandel jangan keluar malam-malam kau merengkel lah kok dibilangin nah merengkel kok kedan terus kata kedan kedan ini kawan kawan tapi biasanya biasanya ngerti sih orang-orang sini karena apa eee medan tuh karena kata-kata kedan tuh sering gara-gara mungkin SMS main keluar kandang jadi kata kita kedan nih kita kedan kedan apaan tuh? teman gitu jadi kalau ada orang medan teman kalian eh kedan apa nih kawan aku nih gitu eee libas hehehe libas tuh dipukul tapi bisa jadi kayak libas nih lebih kayak kata-kata dicambuk iya dicambuk tapi lebih kayak libas lah jadi kayak misalnya kalau medan rap-rap tuh medan tuh kan kenalanya rap-rap artinya tuh kayak main eee hantam potong gitu lah main tekel gitu tapi tekel bersih ya gitu medan tuh kan sering kayak gitu nah libas tuh lebih libas lah gitu terus jonti udah gak ada nih jonti 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 tuh kayak genit jonti kali jadi orang jonti gete 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 ben kata-kata gete pun gete itu malah sampan ya kan gete itu sampan tapi gete kali kok gete kali kok tuh kayak apa jalang mulain tau jalang banyak bahasanya tuh jonti jalang tuh artinya kok kayak gatal gangguin gangguin orang kayak pelakor lah gitu jadunya gitu kalo di medan nih lagi BK BK itu pelat kendaraan Kalau misalnya Jakarta itu kan B, Aceh itu BL, nah Medun itu BK, tapi namanya di sini namanya BK. Kalau misalnya pesan pelat kendaraan, Bang di sini bisa nempah BK. Nah gitu namanya, nggak bisa. Catat berapa BK ya Bang? Ya betul, catat BK ya berapa. Biasanya main togel tuh. Jogal, jogal itu bandel. Ange. Ange itu? Iri. Iri. Bilang bos. Iri, Bi. Bilang bos ya. Kalau jembatan ange lo. Bilang bos. Neko-neko. Neko-neko bahasa Jawa ya? Iya. Neko-neko itu kayak pelin-pelan. Bedangki. Bedangki itu kayak pelit. Mungkin kalian tau lah ya. Apalagi ya. Gege kalian tau? Gege. Gege itu making love. Teteng, teteng Bang. Teteng, teteng itu kayak pau juga sih. Bodoh. Duh banyak kali bahasa-bahasa mainan. Jadi kalau kalian dengerin yang orang mainan pasti awam ga deh. Betumbo. Betumbo itu bukan di... Apa ya? Ditumbo itu dipukul. Tapi bertumbuh. Berantem. Itu. Gege itu. Bukis itu yang lain.